Jangan lupa subscribe channel youtube TVRI Bungkulu, like, komen, dan nyalakan notifikasinya. Saudara penerpan tilang secara manual atau konvensional mulai diberlakukan kembali. Ada beberapa kategori yang masih dikenakan tilang manual ditempat oleh personel kepolisian. Salah satunya yakni pelanggaran lalu lintas tanpa menggunakan plat nomor polisi. Ada tiga kategori kendaraan yang masih bisa dikenakan tilang manual ditempat oleh personel lalu lintas kepolisian. Hal tersebut disampaikan Kasat Lantas Polresta Bengkulu, AKP Perdana Mahardika. Tiga kategori tersebut yakni pengendara yang melakukan balap liar atau kebut-kebutan masih bisa dilakukan tilang manual. Serta kendaraan yang tidak menggunakan nomor polisi dan kendaraan yang menggunakan kenalpot tidak standar. Ditambahkan Mahardika, personel lalu lintas Polresta Bengkulu juga akan disiapkan di area tol Bengkulu-Taba Pendanjung untuk melakukan pemantauan. Tilang manual sendiri kita sudah menjalankan khusus untuk kendaraan yang melaksanakan kebut-kebutan. Kemudian juga yang kedua kendaraan yang menggunakan kenalpot tidak standar, tidak sesuai pabrikan. Yang notabene-nya dengan suara dari kenalpot itu membuat bising masyarakat. Termasuk jalan tol juga nanti ya Bang ya? Ya, termasuk di jalan tol juga seperti itu juga. Dan kita posisikan nanti anggota juga di seputaran tol. Perlu diketahui di awal Januari 2023, sebanyak 35 kendaraan yang terdiri dari 18 motor dan 7 mobil telah ditilang manual oleh Satuan Lalu Lintas Polresta Bengkulu. Tim Liputan, Teferi Bengkulu melaporkan.